Ada beberapa cara untuk membuat vaksin COVID-19. Ini adalah vaksin. Yang apa namanya, karakternya vaksinnya. Nah, yang paling, yang pertama, cara yang paling klasik, yang paling klasik adalah begini. Para ilmuwan mengkultur atau memperbanyak virus partikel ini sebanyak mungkin. Ini diperbanyak sebanyak mungkin di laboratorium. Nah, setelah sebanyak mungkin, banyak misalnya benihnya ini, benih vaksinnya itu yang mereka lakukan. Virus ini aslinya itu akhirnya dilemahkan. Lemahkan caranya gimana? Dipretelin misalnya. Contohnya gimana? Nah, ini dipretelin. Itu kan? Dipretelin. Nah, sebagiannya dirusak. Nah, ini kira-kira. Nah, ini sudah dipretelin nih. Sama para ilmuwan kita sudah dirusak. Nah, vaksin model seperti ini, ini yang disuntikkan ke tubuh manusia. Nah, supaya apa? Ini kan partikel virusnya sudah tidak bisa bekerja lagi, kan? Sudah dipretelin, sudah rusak di sini. Tapi masih punya ini, struktur yang merah ini. Nanti jadi dikenali oleh sistem dayatan tubuh. Ingat? Ada namanya Pak Dendrit. Nah, nanti Pak Dendrit. Pak Dendrit akan bisa mengenali. Ada merah-merahnya, ya kan? Nanti Pak Dendrit akan mengajari lagi sel imun tubuh kita, ya. Nah, ini namanya cara yang pertama. Jadi, virus partikel ini dibuat sebanyak mungkin dan dipretelin. Oke? Nah, itu cara yang pertama. Ada lagi nih, cara yang lain. Seperti apa cara yang lain? Kita ingat kalau yang namanya virus ini ada materi genetiknya. Oke? Ada materi genetiknya. Nah, caranya gimana nih? Supaya kita bisa memproduksi vaksinnya. Cara yang kedua ini lebih modern. Kenapa lebih modern? Karena mereka menggunakan prinsip ini. Kan kita tahu nih, setiap protein yang ada di sini, ada yang protein kuning, ada protein merah, protein merah, ini juga tiangnya, protein putih, gitu ya. Nah, protein putih. Ada juga nih, protein putih juga. Nah, ada juga yang protein hitam, gitu. Semua ini ada gennya. Ini gennya virus. Jadi, sejak kemarin COVID-19 ini, genomnya virus adik-adik sudah disequence. Sehingga ilmuwan tahu sequennya apa aja, gennya apa aja. Ada gen kuning, gen merah, gen hitam, gen abu-abu, dan gen putih. Nah, lalu mereka dengan sekuen ini, adik-adik. Mereka bisa buat secara artifisial, gen ini. Lalu gen ini mereka suntikan ke tubuh manusia. Nah, dalam tubuh manusia kan ada sel. Nah, ketika ini misalnya masuk ke dalam sel tubuh, Nah, ini kita injeksikan ke sel tubuh manusia. Nah, sel manusia kan akhirnya punya materi gen virus nih. Dia masuk, cek. Nah, nanti di dalam itu, yang dimasukkan sih, sebetulnya bukan semua gen. Ini kan gen virusnya lengkap nih. Bahaya kalau semua dimasukin. Nanti bisa bikin virus benar, gitu ya. Nah, jadi dimasukkan oleh ilmuwan, bukan semua gennya virus. Ambil gen yang merah aja. Nah, gen yang merah diambil. Ini gen yang merah diambil. Lalu disisipkan ke dalam sel manusia. Di injeksi. Masuk. Nah, di dalam sel di produksi. Tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang. Akhirnya mereka bisa menimbulkan ini. Keluar nih, protein merah. Nah, protein merah ini bisa nanti dikenali oleh antibody. Tung, gitu kan. Nah, nanti antibody kita jadi belajar. Yang menikah juga oleh sel T. Nah, jadi, mereka sel T dan antibody ini tidak akhirnya belajar. Oh, yang kayak gini, kan. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya virus benarannya datang, kita udah lebih siap. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, seperti apa? Cara yang ketiga, cara yang ketiga bagaimana adik-adik? Cara yang ketiga adalah kita produksi apa yang disebut dengan A, air komelan protein. Jadi, yang tersudut ini ada. Ini-nya dibuat banyak. Nah, ini dengan rekayasa genetika, genetik kan ya adik-adik. Kita bisa memproduksi ini. Jadi, cukup payung merah dari si virus. Nah, banyak kan payung merah dari si virus. Nah, payung si merah dari virus ini disuntikkan ke tubuh manusia. Nah, karena ini banyak sekali, ini juga sama. kita juga bisa mengembangkan vaksin. Karena akhirnya, biatan tubuh kita belajar. Oh, yang seperti ini ya. Gitu kan. Nah, ingat tadi, ada guru, ada apa namanya, ada guru Pak Dendritic Cell, ada juga asetian guru. Pak gurunya mana Pak Dush? Ini Pak guru, ya. Terus juga ada ini, Dendritic Cell. Eh, di Halper Cell juga akan mengajari juga. Nah, di Halper Cell juga bisa menunjukkan. Ini kepada siapa? Kepada, kepada Cell B yang produksi antibody. Nah, ini Cell B-nya, produksi antibody. Dan juga Cell T, silopoxin. oke. Dia bisa belajar rame-rame. Oh, kayak Jimia. Yang harus diawasin gitu ya. Oke. Nah, itu adalah yang ketiga. Yang keempat, bagaimana, bagaimana kita bisa memproduksi vaksin? Nah, para ilmuwan menggunakan virus juga. Nah, ini virus namanya adenovirus. Oke. Nah, adenovirus ini, dia direkayasa untuk bisa membawa gen merah. Nah, ini gen merah. Mana tadi gen merah? Ini ada gen merah tadi. Gen merah ini. Nah, ini gen merah. Disisipkan ke dalam virus adeno ini. Lalu, nanti dia bisa memproduksi selagi masuk dalam sel manusia, ya. Nanti dia akan memproduksi ini. Banyak payung-payung merah ini tadi. Ini, payung-payung merah akan diproduksi. Gitu ya. Nah, ada juga sih yang apa, yang juga modern. Dia menggunakan VLD. Jadi, dia akan membuat ini. Virus seperti ini. Masih ingat kan? Virus-payung kenapa pakai payung-payung? Ini, ada payung-payung. Payung-payung ini, dia bisa dibuat seperti ini. Nah, cuma, ini menurut seperti virus kan? Nih, ada rangkaian seperti ini kan? Seperti ini. Tetapi, dia tidak ada materi genetiknya. Ya, ingat tadi ada gen-gen dalam virus, ini tidak ada. Dia cuma kayak rangkaian payung saja. Sehingga, ini juga aman. Artinya apa? Minimal bisa untuk mengenali ini oleh asisten guru. Dia bisa mengajari sel B dengan antibody-nya dan juga sel-sel toxic yang siap membunuh sel manusia yang telah terinfeksi. Oke. Nah, saat ini studi vaksin masih berjalan. Ingat tadi ada empat cara? Yaitu dengan virus yang masih utuh tapi bisa dilemahkan. Yang kedua, apa? virusnya tadi di-praterli ya, secara melemahkannya ya. Lalu, kita menggunakan gen-nya. Jadi, seperti gen virusnya saja yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Lalu, ada juga dengan menggunakan apa? Dengan juga menggunakan virus lain untuk dia bisa mengekspresikan gen ini sehingga bisa kelemah payung atau kita yang keempat, produksi dari ininya. Jadi, oleh perilmuan produksi ininya saja. payung-payungnya ini produksi, lalu diinjeksi ke dalam tubuh manusia. Nah, semua ini akan bisa membuat apa namanya, dayatan tubuh kita belajar berkait dengan virus. Nah, kenapa sih perlu vaksin? karena kalau kita divaksinasi kita bisa lebih siap. Jadi, begitu musuh datang beneran antibody kita lebih cepat menerbentuk. Kalau tidak, nanti terlalu lama kita harus belajar dulu. Dan belajar itu bisa waktu antara 2 minggu sampai 3 minggu. Dan itu pun mungkin belum optimal jumlahnya. Mungkin kurang. Tapi, kalau misalnya dayatan tubuh kita sudah belajar dengan vaksin, nanti kita sudah punya nih tentara-tentara yang sangat spesifik. itu siapa? tentara citotoxic, T-cell, cell T, dan juga cell B yang siap untuk meloncing antibody. Karena apa? Untuk membangun tentara kan perlu waktu. Makanya dengan vaksinasi kita bisa bangun tentara kita dari awal supaya lebih cepat. Tapi, kalau misalnya kita tidak siap dengan jumlahnya mungkin ada sih tapi tidak banyak. Akhirnya, virusnya sudah terlanjur beriplikasi terlalu banyak dan berbahaya. Baik, makasih adik-adik nama saya Pak Ahmad kalau misalnya ada pertanyaan silahkan masukkan ke komentar atau bisa ke email saya. Baik, ikuti channel saya kata Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.